Intro Diketahui Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan PAD tertinggi nomor 1 di Indonesia. Gubernur Jambi Alharis Optimis tahun 2023 pasca pencabutan PPKM di Indonesia, khususnya di Jambi. Para setiap OPD lebih giat untuk menjalankan program pemerintah Provinsi Jambi, supaya bisa mendapatkan kenaikan peringkat pendapatan asli daerah atau PAD. Gubernur Jambi Alharis berharap karena ini adalah kebanggaan kita masyarakat Provinsi Jambi untuk meningkatkan ekonomi dan kado ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-66 tahun. Kita mau ngejar PAD, maka memang pendapatan kita di tahun 2022 ini cukup baik. Meningkat ini cukup bagus. Maka masuk dalam besar nasional. Nah, meskipun nanti kita juga rendah relaksasinya. Serapannya masih 87 tadi ya, 87. Walaupun nasional 83. Dan insya Allah sampai kemarin sore, mungkin sudah bisa naik 92,5 persen serapannya. Cukup baik dari tahun sebelumnya. Tahun lalu kita 85,5 persen ya. Nah, ini sudah naik saya kira. Nah, artinya orang Jambi ini nyarisin PAD, nggak bisa tidak PAD. Iya, itu intinya. Tidak? Kedepan langkah pecepatannya seperti apa, Pak? Kenapa? Kedepan langkah pecepatannya seperti apa agar tidak terlambat seperti sekarang, Pak? Nah, ya begini, kalau serapan itu kan setiap tahunnya itu memang seperti itu. Tadi kan juga. Nasional pun 83 persen nasional. Nah, langkah kita adalah kita menghimbau dari awal tahun semua OPD itu sudah merencanakan kegiatannya. Dengan cara apa? Perencanaannya sudah ada lelang dengan cepat, tender dengan cepat. Yang kedua, awasi kerjaannya dengan cepat, pokresnya. Tidak ada hal yang menghambat mereka. Sehingga akhir tahun, ataupun sebelum akhir tahun sudah kelihatan semuanya. Sehingga serapan pada per, dengan satu resmer, itu sudah kondisinya sudah cukup baik. Itu saja intinya.